Juga tahu pastinya pengabdian bukan hanya dari seorang Mas Suri, sebagai seorang anggota, termasuk juga sebagai seorang coach menembak. Tapi, kalau buat Tera sendiri, kesulitan atau tantangan terbesar untuk olahraga menembak itu sebenarnya apa? Karena konsentrasi jelas harus penuh sekali ya. Apa tantangan terbesar? Kalau tantangannya buat saya, mungkin cari berpikir sih. Jadi, tembak ini kan olahraga unik. Jadi, dia pakai tenaga, tapi dia harus relax. Dan pikiran juga harus main. Itu tantangan paling besarnya. Jadi, ketika mau menembak itu, apakah harus mengosongkan pikiran, atau harus fokus, atau seperti apa? Janganlah kalau kosong pikiran, tapi salah tembak lagi. Maksudnya, jangan sampai ada pikiran, kalau lagi ada masalah segala macam, namanya juga manusia. Jadi, apa pikirannya ketika mau nembak gitu? Harus kosong, atau harus memang fokus, atau ada punya mindset tersendiri? Punya cara sendiri sih. Apa pikirannya? Apa pikirannya? Mikirin aku mungkin. Gak di alfokus yang ada. Apa coba, boleh Mas Tera di-share sama kita, supaya kita juga bisa melatih fokus kita? Kalau saya berlatih dan bertanding, cara berpikirnya sama. Gimana caranya jalanin prosesnya, sehingga bisa di-timing target yang tepat, itu aja. Untuk menjalan prosesnya dengan baik. Oke, baik. Tapi saya penasaran deh, satu hal. Dengan atlet penembak gitu ya, berarti kan udah ahli banget tembak. Tapi gak boleh dong bawa pisau keluar-keluar nembak-nembakin orang, gak boleh, Kak. Kalau tembakin kita aja, boleh. Maksud lo, apa? Mungkin kita belajar nembak, ya dia. Dia ajarin kita nembak, boleh. Daripada teman-teman sama sahabat kita, yang kebanyakan ini ya, ikan salmone. Ini loh yang aku pegang, kalian harus tanya apa ini? Apa itu? Pistol. Oh, aku tahu. Ini salah satu kebanggaan yang dibawa oleh Mas. Aku tahu. Apa itu? Itu isinya nasi berkat ya? Bukan. Ini adalah medali, medali, Mas. Ini cuma ada. Ayo sini, medali. Mas Tera, cuma ada sini. Berat banget, medali. Gak berat, ambil, 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 ambil. Ini medali, Mas, Asian Games nih. Asian Games kemarin ya. Ini? Oh, kita mau lihat nih. Apa mau buka aja? Iya kan? Aku aja yang buka, kan? Oke, ini kebanggaan nih pastinya. Bukan cuma Mas Tera keluarga, tapi juga Indonesia. Oh, berat banget ya Mas ya? Oh, ini yang perunggu. Yang ini apa? Bronze. Oh, ini perunggu, bronze. Bronze. Coba ya. Ada dua bronze, dua perunggu, dan dua medali emas. Ini Mas, ini pakai dulu Mas. Kalungin dong, Karen. Coba, gue yang kalungin ya. Aku ribet nih ya. Buka box apa kalungin nih? Sobat Ambiar, ini perunggunya berat banget, beneran loh. Oh, ini emas ya? Iya, ini emas ya. Ini yang perunggu kita kalungkan dulu. Berat banget. Perunggu juga, oke. Kita kalungin lagi. Oke, dua medali perunggu. Yang ini? Iya emas. Kamu megang dong, Mas. Sebentar. Berat banget ya. Mau gue saya hadatin. Oh iya, biar apa? Iya, biar dapat Mas buat kawinin Dewi Persi pakai Mas Kawin. Ini emas juga? Dua emas, dua emas. Kalungin, Mas. Oh, ini jadi dapat sebuahnya nih? Dua emas, dua perunggu. Man, dapat banget, Ben. Dua perunggu, untuk kelas apa aja? Ini yang emasnya dari running target individu, 10 meter. 10 meter? 10 meter, Pak Mas. Yang di perunggunya, ini di timnya, di standarnya. Oke. Yang emas ininya di mix run individu. Oke. Ini yang perunggunya di mix run team. Oh, wow. Kira-kira masuknya bisa dijual, Mas. Belum tahu, belum. Mas, gila, Pak. Belum pernah nanya. Gini, ini kan lagi live. Pemerintah juga lagi nonton. Jangan bilang belum tahu. Kalau belum tahu, kesannya ada nyata. Haha. Jaga. Terima kasih telah menonton!